Habitat partai politik yang memang isinya para badut, para makelar pilpres, dan rakyat marah. Ini kumpulan para penipu. Prabowo boleh kita terima, tapi dinasti Jokowi kita menolak. Kalau rakyat yang mendukung Pak Anies kalah, mereka mengambil risiko. Mereka bersifat kritis, mereka jaga marwah, jaga harga diri. Maka Pak Anies harus ikut perasaan rakyat, harus sama dengan rakyat. Jangan kemudian kalah pilpres, yang dilihat itu pintu istana, pintu kabinet, pintu pilkada. Kalau Pak Anies begitu kecewa rakyat. Kemarahan rakyat kepada Nasdem, PKS, dan PKB. Gelombang kemarahan rakyat kepada PKB, Nasdem, dan PKS bisa tertunda karena mereka ada di kanal perubahan. Begitu mereka semakin mesra ke jalan istana, maka arus perubahan ini menjadi api besar yang membakar mereka. Selamat datang di channel Abram Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, netizen. Sahabat kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Dam. Faisal Asegab, kritikus politik Indonesia. Bum Faisal. Ya, Bang. Ini kita dipertontonkan suatu pemandangan yang kurang elok. Kenapa saya katakan yang kurang elok? Bayangkan, partai-partai politik yang kemarin mengusung perubahan. Yang seolah-olah berhadap harapan. Mencaci maki. Sekarang sudah mulai menyanjung-nyanjung. Bahkan berangkulan. Tadinya rakyat disuruh berdemo. Partai-partai oposisi. Ya, berdemo di lapangan. Tapi para elit politiknya enak makan di restoran yang mewah. Dan rakyat yang dikorbankan. Ini gejala apa nih, Bum Faisal? Sebagai kritikus politik. Pas KMK. Pas KMK. Ini kan ada konfigurasi yang sedang berubah. Keliatannya semua partai yang tadinya lawan, itu buru-buru ingin dirangkul. Bahkan menyerahkan dirinya untuk dirangkul. Supaya kebagian kue kekuasaan. Bisa nggak, Bum Faisal, jelaskan ini? Ini fenomena apa yang sedang terjadi? Fenomena kemunafikan atau fenomena apa nih namanya? Ya, kalau sejak awal saya di tempat Abangda, di berbagai tempat lain. Saya orang yang tidak perjaya dengan lorong gelap yang disebut Mahkamah Konstitusi. Oke. Karena sejak lolosnya Gibran dengan keputusan 90, itu kan kalau kita melihat suara rakyat itu kan, mereka bilang MK itu kumpulan para badut, kebun binatang, kartel, dan lain-lain. Ini suara di media sosial. Nah, suara rakyat itu tentu punya alasan. Karena hampir semua menemukan satu pandangan yang sama, bahwa lolosnya Gibran menegaskan MK dalam kendali kekuasaan Jokowi. Karena peran Paman, Usman. Nah, sejak itu saya juga ikut pendapat rakyat, tidak percaya sengketa pemilu di MK. Termasuk Abang juga kan, sangat ragu-ragu terhadap MK. Jadi, proses terakhir pilpres ini, kemudian desakan rakyat meminta hak angket untuk mengevaluasi. Untuk membongkar kecurangan. Membongkar dugaan kecurangan. Kemudian dibelokan ke MK. Ini memang satu desain, Abang. Untuk bagaimana MK berperan di sana sebagai mesin pendingin dari kemarahan rakyat. Dan hasilnya sekarang yang tadi Abang bilang itu. Begitu baru berapa jam MK memutuskan, semua perbedaan di antara partai politik melebur. Saling dansa-dansi, saling berpelukan. Dan meninggalkan luka di hati para gerakan civil society. Mereka yang turun demo, mereka yang menghendaki keadilan. Itu termarginal. Tiba-tiba serentak para ketua umum, tanpa batasan ideologi, sikap yang ideal, duduk satu meja. Berangkulan. Dilihat oleh rakyat. Saling santap makanan empuk. Menikmati santapan empuk. Dan mereka seolah-olah mengumumkan ke publik. Kami kembali ke habitat kami. Habitat partai politik yang memang isinya para badut, para makelar pilpres, dan rakyat kalau saya lihat di media sosial marah. Ini kumpulan para penipu. Nggak layak disebut elit partai. Jadi cuma kumpulan penipu ya? Para penipu, pembohong. Bagaimana bisa berhadapan-hadapan antara perubahan dan status quo, tiba-tiba di teras MK, lorong gelap MK, mereka dinginkan kemarahan rakyat dan mereka saling berangkulan. Bahkan para capres-capres yang juga memompa kemarahan rakyat menjanjikan gerakan perubahan inkonsisten. Semua pada tikungan tajam yang memang sudah diatur. Berarti apa? MK ini hanya mesin pendingin. Mesin pendingin. Semacam kipas angin, freser, untuk tujuannya meredam kemarahan rakyat. Karena bola panas hak angket itu yang dituntut oleh rakyat itu kan sangat menakutkan. Dan 8 jam sesudah keputusan MK saya baca. Pak Surya Palu mengatakan hak angket tidak bisa lagi dilanjutkan. Itu pengkhianatan ya? PDP pun demikian mengatakan memberi sinyal kuat. Ini sudah selesai. Dan PKB mengatakan kami siapkan masuk di kabinet. Jadi, orang kemudian, orang-orang cerdas, rakyat yang pintar, mendefinisikan, ini efektif. Perangkap mesin pendingin yang dibuat oleh para capres dan partai-partai. Yang tujuannya menghentikan hak angket. Tetapi kalau dari sisi kualitas keputusan Palu MK itu juga tidak beda dengan Palu yang ada di tangan puan. Sama-sama menjegal, menyumbat hak angket. Yang satu matikan mik, yang satu pukul Palu di MK. Dan aktor desain ini masih orang yang sama. Yaitu Ibu Megawati. Ibu Megawati berada di belakang petugas partai Jokowi, lembaga presiden. Ibu Megawati juga ada di belakang puan Maharani. Dan Ibu Megawati juga samar-samar berada di belakang MK. Aktornya masih sama. Jadi berarti para elit partai ini mengorbankan rakyat? Kira-kira seperti itu? Kesimpulannya? Kalau itu rakyat sudah kesimpulan di mana-mana. Di media sosial kan terjadi pemberontakan, narasi-narasi yang revolusi ini. Penipu, pembohong, bikin partai hanya untuk satu kelompok memperkaya diri. Peributan jabatan, sergala-sirgala buah, selapak. Jadi menakutkan sekali ini kemarahan rakyat. Oleh sebab itu saya pribadi saya melihat ada satu celah terang dari gang kecil politik di mana muncul kelompok kritis. Orang-orang progresif anak-anak muda. Untuk tidak terjebak dalam permainan partai politik yang ada maka mereka merumuskan satu partai baru. Satu partai progresif yang mereka sebut Partai Nasional Gotong Royong. Kemudian saya ikuti juga diskusinya menarik dan terus bergulir. Saya tanyakan kenapa partai negara untuk memberikan demarkasi politik, batas politik bahwa identitas kami adalah partai gerakan untuk perubahan terus berjalan ditinggalki kosongan partai politik dan kami menolak partai-partai yang ada yang sudah terbukti adalah para pemburu kekuasaan. Jangan dulu Bung Fesor. Jadi berarti partai-partai yang ada ini bisa diidentifikasi dia hanya mengejar kekuasaan semata ya? Sebenarnya kalau istilah partai yang kita alamatkan kepada mereka tidak layak. Kalau jujur kita mau bicara. Tidak layak ya? Misal PDIP sebenarnya namanya tidak usah PDIP. Langsung saja partai BLBI kan? Karena ketiga bicara PDIP asal-muasal sejarah partai ini besar tidak lepas dari skandal BLBI. Misal kalau Nasdem ya sudah partai Nikil misalnya. Nikir? PAN partai Batubara kan? PKB? PKB ya partai APBN kan? PKS partai berjubah agama. Mereka harus ganti nama saja. Karena hampir semua yang mereka lakukan itu dengan tujuan-tujuan. Untuk mengambil lapak di berbagai pertambangan bisnis APBN skandal-skandal besar. Jadi lumpuhnya partai politik karena wajah di belakang itu adalah berbagai skandal yang membuat Jokowi itu mampu ngontrol mereka semua. Di Sandra? Dan Jokowi tidak sendiri. Ada juga peran-peran yang spesial dilakukan oleh Ibu Megawati. Sampai hari ini saya tidak percaya. Kalau mereka itu bersiteru. Itu satu satu komplotan. Dan itu rakyat sudah lihat. Di panggung depan adalah Ibu Jokowi Puan MK di panggung belakang Ibu Megawati. Silahkan lihat saja faktanya begitu. Dalam konteks trias politik. Berarti kalau begitu kita tidak bisa harapkan lagi misalnya Nasdem PKB dan lain-lain sebagai partai yang bisa mengoreksi. Saya harus jujur bahwa orang-orang seperti abang saya dan kelompok civil society itu kan sejak awal kita harus jujur ke publik. Kita ini menunggangi partai-partai ini untuk mereka melawan ketidakadilan. Ternyata enggak. Ini kan alat kita sebenarnya. Tapi ternyata dia tidak. Dan kita sudah hitung. Karena mental mereka yang kita dorong itu ternyata puncaknya mereka menghadapi gelombang pukulan balik. maka kemudian mereka kembali ke habitat. Jadi alat ini kita kembalikan lagi. Kita kembalikan. Kita abaikan. Kita abaikan. Kita kan orang yang merdeka abang saya gerakan civil society. Itu sadar bahwa kita menunggangi semua partai yang mengklaim perubahan. Kita tahu ini palsu. Kita tahu penipu. Penipu. Nah untuk menyelamatkan mereka di arus gerakan perubahan. Dan hasilnya kan Muhammad enggak disintu KPK. Karena dia ada di arus perubahan. nanti ketika dia keluar dari arus perubahan bagaimana? Kita angkat tangan. KPK mau silahat rahmi silahkan. Begitu juga yang saya dengar kan para elit di Nasdem itu kan bukan hanya dua yang diduga terlibat. Ada juga kan elit-elit lain. Nah kita udah lepas tangan silahkan lah. Alat-alat penegah hukum kalau mereka udah keluar dari habitat gerakan perubahan. Begitu juga PKS. Ini semua ada dokumen yang sudah ada di tangan Jokowi. Nah Jokowi tidak berani menyentuh tiga partai itu karena kita memberikan penegasan yang tegas. Kalau Anda menyentuh tiga partai itu dengan skandal-skandal korupsi secara brutal maka bongkar juga dong kasus besar yang di PDIP di Golka dan lain-lain. Nah rakyat miliat itu utuh. Jadi mereka juga memanfaatkan rasa nyaman dari arus gerakan perubahan. Tapi ingat rasa nyaman itu ketika berujung pengkhianatan terhadap rakyat maka pukulan balik dari kecurangan yang mereka rasakan itu gak ada apa-apanya dengan pukulan balik kemarahan rakyat. Itu bisa melimbulkan macam-macam. Oke berarti kalau begitu Bu Fesal masih adakah harapan kita terhadap presiden terpilih ini? Kalau kita lihat ya visi Prabowo itu kan kalau kita lihat bukunya Indonesia Paradox itu kan berarti visinya di situ ya. Kita berharap sebenarnya Prabowo itu melakukan sebuah loncatan perubahan yang luar biasa bisa merubah kembali Indonesia kepada marwahnya. Kira-kira masih ada keharapan itu Bu Fesal? Kalau dari sisi usia Prabowo itu bisa di luar dugaan terjadi sesuatu yang di luar asumsi publik karena biasanya Jangan dulu walaupun secara pribadi kita yakin ya dia bisa menanggung perubahan ini kita tidak bicara tentang usia kalau kita melihat karakternya Prabowo sebenarnya dia bisa menanggung perubahan ya Perubahan ini kan milik semua orang abang dan abang Iya maksudnya milik siapapun kan pasca keputusan MKT kan keberanian Prabowo yang muncul pertama dia menolak kan tidak mungkinlah presiden terpilih harus tinggal di hutan kan IKN itu itu beredar di berbagai grup media sosial tidak mungkin mereka rela Prabowo digiring oleh Jokowi tinggal di hutan IKN ada isu yang berkembang yaudah Gibran aja ke Kalimantan ini sinyal-sinyal perlawanan kedua pembentukan kabinet ini kan menjadi misteri karena tawaran Jokowi untuk memasukkan para geng mereka masih di ditolak diabaikan oleh Prabowo ketiga Prabowo memberi sinyal kuat bahwa ini kebangkitan Orde Baru yang anti komunis dan PKI itu yang jelas ya keempat pas KMK itu para general-general yang memiliki nasionalisme itu lebih banyak bergabung di lingkaran Prabowo artinya apa ini satu konsolidasi menurut mungkin mereka berkesimpulan inilah awal kemenangan yang tertunda selama dua kali dicurangi mereka menemukan nah ini bacaan-bacaan ini menurut saya kalau dikawal oleh gerakan terjadi 180 derajat formasi baru dimana terjadi sinerji dengan gerakan civil society dengan membatasi pengaruh partai politik untuk masuk di kabinet tapi orang-orang seperti Bang Abraham toko-toko kritis yang betul-betul bekerja untuk negara dibuka ruang itu oleh Prabowo akan terjadi pukulan balik akan terjadi lompatan dari gerakan substansi perubahan nah ruang ini lagi ditunggu sikap publik bahwa Prabowo bisa mendapatkan legitimasi kuat tidak lagi dengan partai politik yang tersandar yang semua daftar nama mereka ada di Jokowi ada harapan publik Prabowo membuka ruang bersinerji dengan kelompok civil society yang sama-sama dikhianati oleh partai bergabung membentuk satu tim negara yang kuat lalu kemudian mengembalikan arah negara harapan itu ada kita tunggu 2-3 bulan ke depan berarti menurut Bum Faisal kita masih bisa berharap terhadap Prabowo untuk mengembalikan republik ini saya kalau berangkat dari prinsip sebagai orang muslim kan tidak boleh berperasa segala satu kan ada ikhtiar di mana kita juga memberi faktor positif tetapi sikap kritis kita tidak akan bisa kalau saya ditanya bagaimana sikap Anda soal Prabowo saya akan tetap keras Pak Faisal ini tetap kritis ya walaupun tetap memberikan pengharapan yang tinggi ya saya akan jauh lebih keras berlipat ganda tetapi membuka ruang karena tujuannya kan organisasi negara ini berpihak kepada rakyat saya berharap sumber daya orang-orang kritis juga tidak terjebak dalam permainan politik lingkaran partai politik kalau apabila Prabowo memberi ruang bagi konsolidasi kaum kritis masuk ke dalam struktur negara mohon peluang itu diambil apalagi kan arahnya kan belakangan ini sudah jelas suara rakyat Prabowo boleh kita terima tapi dinasti Jokowi kita menolak ada kesamaan pandangan ini kan biasanya setiap pasca pilpres itu yang paling dominan dan membuat kekacauan itu para elit mereka akan datang dengan berbagai proposal untuk menjadi badut di lingkaran istana memohon mendapatkan jatah kekuasaan dan daftar namanya enggak jelas siapa yang selama ini banyak kan kader-kader partai itu kan harus penjara kita berharap Prabowo mengunci mengunci ini rangkai kejahatan demokrasi para partai-partai yang bermasalah dikurungi norak jadi kita berharap Pak Prabowo memutuskan hubungan dengan Jokowi ya itu satu hubungan itu sudah putus sebenarnya karena orang menafsirkan Prabowo dua kali kala maka dengan terpaksa dia harus menggunakan formasi ruang kecurangan itu untuk mengambil kudeta dengan masuk ke lorong kecurangan itu oleh sebab itu rakyat mengatakan kalau Prabowo memang enggak ada masalah tapi kami menolak dinasti Jokowi tinggal fokus masalah masih di Gibran ini mungkin nantilah ke depan kita lihat seperti apa tapi ada satu hal begini Bang negara ini harus berjalan harus melayani rakyat tidak boleh ada dalam kongsi-kongsi kepentingan menarik partai politik Prabowo harus berani mengambil sumber daya orang-orang yang dianggap idealisme punya visi misi untuk memperbaiki karena ini piring kotornya rantakan hutang luar negeri dolar yang sudah 16 ribu lebih hutang-hutan rusak kekacauan berbangsa kalau masih diserahkan dalam pola relasi para elit partai maka ujungnya nanti ini rakyat kemudian berkesimpulan kita ini buat negara untuk jamuan makan para elit partai saja harus ada terobosan sehingga Prabowo bisa merubah kecurigaan meyakinkan rakyat bahwa dia masih punya visi negarawan dia bukan bagian dari lokomotif untuk komplotan para pemburu kekuasaan yaitu elit partai di satu masalah masalah yang kedua yang tadi di awal tadi Abang Dan ngomong bahwa ada perubahan perilaku dari capres maupun partai politik yang cepat lempar handuk kemudian tidak ada konsolidasi di internal tidak ada penjelasan yang utuh tidak ada perasaan di sana tiba-tiba karena mesin pendingin MK itu sudah digunakan untuk meredam kemarahan rakyat lalu merasa pil-pil sudah selesai dan kompromis boleh dilakukan bahkan beberapa elit partai dan juga calon presiden ingin masuk ke gelanggang pilkada saya kira ini sesuatu yang bangkrut pemain tim bola nasional kemudian dikembalikan masuk ke tim lokal misalnya Pak Anies kalau didorong masuk pilkada DKI ini bangkrut itu marwahnya jatuh itu satu penghinaan karena rakyat itu membawa beliau dari DKI meluju pemimpin nasional dia tidak lolos sebagai calon presiden tapi dia kan hadir dalam substansi sebagai pemimpin nasional pada perasaan pada pemikiran nasional yang berpikir komprehensif holistik yang punya visi nasional orang yang sudah hampir dua tahun mengkampanyekan visi nasional harapan-harapan hampir skala nasional kemudian disuruh oleh partai politik PKB PKS dan NASD untuk kembali ke DKI itu penghinaan kepada rakyat karena rakyat sudah bawa ke level atas sudah bawa ke level nasional ya dia tidak jadi presiden tapi dia sosok simbol pemimpin nasional umur satu ya dia bisa jadi toko bangsa banyak juga kan pemimpin dunia gagal pilpres tapi dia menjadi katalisator toko bangsa menjadi penyeimbang dari kekuasaan tiba-tiba kalau tawaran Pak Anies mundur ke bawah sebagai pilkada misalnya DKI menurut saya kita kehilangan calon pemimpin di masa depan berarti publik menyimpulkan kembali ke DKI ini hanya untuk dalam rangka momentum saja dan pada level tertentu bisa saja muncul kejurgaan mungkin utam-piutam banyak di pilpres maka tidak ada sumber pembayarannya berarti kembali ke DKI mungkin bisa bagi-bagi APBD dari 100 triliun itu nah saya berharap Pak Anies jangan jangan mau jangan mau dijebak ya kalau rakyat yang mendukung Pak Anies kalah mereka mengambil risiko mereka bersifat kritis mereka jaga maruah jaga harga diri maka Pak Anies harus ikut perasaan rakyat harus sama dengan rakyat abaikan itu partai politik mereka siap lapar mereka siap berhadapan dengan kekuasaan 5 tahun ke depan karena Pak Anies kan karena kecintaan mereka kepada Pak Anies maka Pak Anies juga harus bertindak sama dengan pendukungnya untuk menjaga jarak dari kekuasaan jangan ada pidato-pidato yang bersifat pujian karena kalau itu muncul terus-menerus dilakukan oleh Pak Anies Baswedan oleh Cahimin maka orang berkesimpulan janji manis kemarin itu rangkaian penipuan dan kebohongan dan menyakitkan dan sangat menyakiti melukai melukai jadi penting sebagai seorang pemimpin itu dia jujur dia tangguh dan dia menjaga perasaan menjaga kata-katanya kata-kata ekspresi langka dan seluruhnya dia akan bangga kalah pilpres dia menemui para petani buru nelayan orang miskin dia bangga karena mereka dengan tulus membawa Pak Anies ke panggung nasional dan dia mengatakan selamat tinggal Suriapalo selamat tinggal PKS selamat tinggal PKB kita kerjasamanya sudah selesai momentum pilpres selesai anda jangan memberasum berdaya saya lagi saya ingin kembali bersama rakyat bisa jadi rektor bisa jadi pengajar bisa jadi channel di tiktok terus melakukan pencerahan-pencerahan supaya tindakan itu kemudian tidak menimbulkan rasa trauma kepada rakyat jangan kemudian kalau pilpres yang dilihat itu pintu istana pintu kabinet pintu pilkada menurut saya kalau Pak Anies begitu kecewa rakyat malu dong saya abang da kita ini kan terbiasa di luar kekuasaan ini kan baru beberapa bulan saya misal dari dulu sudah bertonton enggak penting itu kekuasaan karena kita percaya yang menghidupkan kita itu Allah subhanahu wa ta'ala bukan jaringan partai politik bukan istana bukan bagai-bagai kekuasaan oke Bum Faisal kalau Bum Faisal melihat tabiat kita istilah tabiat partai politik Indonesia yang tidak memberikan pendidikan justru mempertontonkan yang namanya kekuasaan pragmatisme dan kemunafikan apakah kita masih bisa berharap terhadap partai-partai politik yang ada sekarang ini iya itu yang tadi saya ngomong izin abang saya itu berterima kasih ada sekelompok kaum progresif kaum muda ketika mereka menyimpulkan partai-partai ini bakul sampah WC umum kumpulan para kartel bandar narkoba dan lain-lain makakan anti-TC terus dibuat nah mereka bentuk partai baru partai progresif yang enggak ada urusan dengan pemilu enggak ada urusannya elektoral iya supaya identitasnya mengatakan bahwa kita menolak semua realitas ini dan kita ingin merintis sikap independensi untuk menjauh dari partai-partai yang bangkrut secara moral bangkrut secara intelektual tidak punya ada kajian ya dan lain-lain maka saya apresiasi para akademisi aktivis budayawan yang ketemu kemudian mereka silaturahmi sama saya mereka menawarkan proposal baru ada wadah kumpulan orang-orang kritis berkumpul dengan identitas baru saya tanya arahnya kemana go internasional akan membangun kedua sama dengan relasi jaringan internasional akan mengevaluasi substansi masalah bernegara akan menyatukan kebangkitan agraria dan maritim akan menyatukan semua keragaman di luar kekuasaan dengan visi untuk memenangkan cita-cita kemerdekaan wah ini keren kalau gitu dia menjadi gerakan rawusan fikir gerakan pencerahan gerakan yang tidak berharap pada APBN struktur kekuasaan dan lain-lain dan mengambil posisi kosong dimana semua partai menjilat kepada kekuasaan dengan modal segelintir orang ini berhadapan-hadapan dengan kekuasaan menurut Bum Fesal apa yang menyebabkan partai yang ada di Indonesia itu mencerminkan partai-partai yang pragmatis seperti yang Anda katakan penjilat ya munafi apa yang menyebabkan banyak hal pertama kan krisis iman kedua memang otaknya kosong ketiga memang partai itu dibentuk dengan tujuan perguruan kekuasaan maka setiap kali selesai pilpres yang terlihat itu adalah banyaknya proposal menuju istana untuk daftar kabinet ya kan itu lima tahun sekali itu dan kompromi-kompromi di dalamnya ini kan bangkrut secara peradaban partai politik dan tadi saya mengatakan tidaklah yang disebut partai kalau Nasdem ya sudah partai apalah tambang tambang batu bara dan segala macam iya kan gerindra partai perikanan partai bisnis ikan kan orangnya kan masih penjara masalah ikan ini nama-nama hanya menciptakan persona palsu saya membaca rakyat sudah marah sama partai politik tetapi ketika kita marah kepada bangunan partai yang dijamin oleh konstitusi pertanyaannya terus kita jadi LSM jadi perseorangan jadi hanya or mas tidak ketika kita marah kepada seluruh realitas partai politik maka kita harus menghadirkan satu partai yang progresif button up nah ini kan dirintis partai dengan pandangan jauh ke depan sistemnya gotong royong anti politik transaksional dan lain-lain dan tidak mau berburu kekuasaan karena dia wadah untuk menyorakan aspirasi rakyat di tengah kekosongan partai-partai yang ada kedua juga mengantisipasi manuver cuci kulit ganti topeng PDIP setelah 10 tahun mereka menghadirkan satu kepemimpinan Jokowi yang amburadu dinasti Jokowi PDIP ini kan mau mengambil gelanggang oposisi seolah-olah jadi kelompok kritis lagi di kanal oposisi PDIP itu punya sejarah pernah menjadi oposisi jadi dia punya beri dengan partai-partai lain kalau partai-partai lain kan gak pernah punya pengalaman sebagai oposisi dia oposisi kan untuk eleksan untuk elektoral iya maksud saya dia oposisi 2009 ternyata kan dia menyiapkan dinasti politik 2014 Jokowi jadi sudah gugur stigma histori dia oposisi tapi maksud saya PDIP itu punya pengalaman untuk tidak masuk di pemerintahan itu yang kita maksudnya beda dalam partai-partai lain enggak PKS PKS juga Dua ini punya tapi partai-partai lain seperti Nas dan PKB kalau menurut saya tafsir seperti itu harus dikoreksi misalnya begini Bang PKS mengatakan kami oposisi itu kan di level nasional tapi di level lokal hampir semua pilkada kan mereka bekerja sama dengan partai pendukung penguasa jadi PDIP itu hanya 10% di oposisi pada wajah di permukaan dibilang nasional tapi di daerah-daerah dia juga berkoalisi dengan partai-partai pendukung pemerintah jadi tampilan sedikit Bang dia belum oposisi secara hirarki konsekuen konsisten kalau begitu menurut Bum Faisal kalau misalnya partai-partai ini semua menjalankan politik pragmatisme maka apa yang harus dilakukan rakyat Indonesia terhadap partai-partai ini ya apakah memberi penghukuman harus bentuknya ya harus ada gerakan tekno kesadaran teknopolitik partai itu kan punya kantor-kantor kosong punya bendera-bendera punya elit punya uang rakyat punya handphone belanja pulsa handphone rakyat ini ini besar sekali jutaan orang jutaan orang kalau mereka berada pada konstruksi kesadaran harus zaman dibilang teknologi kemudian misal saya ambil contoh yang lagi dibangun ini kemudian menyadarkan rakyat ada handphone di tangan Anda ada akun media-media sosial gempur partai-partai pengkhianat rakyat akan terjadi gelombang revolusi perlawanan terhadap inkonsistensi partai politik kedua bangkrutnya demokrasi diikuti dengan pengkhianatan partai politik ini ada efek efeknya akan menjadi muara sampah yang disebut pembentukan kabinet ini akan berantam akan cakar-cakaran berebutan berebutan jadi menteri ketika dia berebutan sistem kerja negara yang tidak berjalan normal makin menimbulkan ancaman apalagi di tengah kondisi dolar yang hari ini dicemaskan sudah hampir 16.500 dan begitu banyak piring kotor maka kebusukan partai diikuti dengan hancur-hancuran kebijakan negara akan memombah rakyat yang datang dengan senjata mereka handphone-handphone di berbagai grup media sosial akan melakukan serangan-serangan opini jangan pandang enteng misalnya sekarang saya mau kasih bukti apa sih yang dimiliki oleh Hamas tidak ada tapi handphone-handphone di tangan jutaan ribuan pemuda-pemuda palestina itu menggoncang dunia tapi kan beda orang palestina dan orang indonesia enggak sama dong orang hampir sama orang indonesia itu punya mental pejuang mental apa semangat patriotnya ada begitu hanya kan mereka dipasung oleh elit-elit busuk ini yang semangat heroisme orang indonesia itu kan dibunuh karakternya oleh para tengkulak-tengkulak yang disebut elit partai yang hanya menjadikan jalur elektoral untuk kepentingan berburuan kekuasaan jadi elit partai ini yang merusak watak manusia-manusia indonesia kira-kira kalau pakai bahasa rakyat mereka ini kelompok virus ganas yang membuat kanker sosial ekonomi politik dimana-mana harus amputasi antitesa jadi berarti elit politik ini sebenarnya yang merusak ya watak serta merusak lokomotif perusak demokrasi tadi diawalkan abang bagus itu pembuka apakah mereka penipu pembohong penjilat munafikin wah itu sudah terkam di ruang publik bukan itu pernyataan seorang Abraham Samad Faisal Asagaf itu pernyataan puluhan juta rakyat yang hari ini di hampir semua media-media sosial marah ya marah anda hanya pakai topeng janji hak angket atas nama anda partai agama anda ingkari anda tidak konsisten dengan ucapan anda anda bicara perubahan pidato berapi-api hak angket anda buang di tengah jalan iya kan dan Mohaimin dengan PKB sudah oleng kalau dia tidak cepat lempar handup sudah disusun muncul Gus Ipul siap ambil alih kelompok Yahya Stagup siap merapat konsolidasi di PKB jadi pada akhirnya orang hanya memperbincangkan kepentingan-kepentingan personal tidak ada kepentingan negara kepentingan rakyat cuma saya mau ingatkan kemarahan rakyat kepada Nasdem PKS dan PKB itu karena mereka mengusung gelombang kemarahan rakyat kepada PKB Nasdem dan PKS bisa tertunda karena mereka ada di kanal perubahan begitu mereka semakin mesra ke jalan istana maka arus perubahan ini menjadi api besar yang membakar mereka dengan mempersilahkan alat-alat penegah hukum bekerja ingat itu karena kemarin itu sejumlah elit itu tidak berani disentuh oleh alat-alat penegah hukum karena rakyat masih bersama bersama partai mereka untuk mengusung Anies ketika mereka tercabik dan pergi jauh dari kekuatan arus perubahan ini abang nanti nonton ada dua kemungkinan terjadi digembalas secara hina oleh Prabowo atau diburu oleh kelompok yang mengendaki penegakan hukum ini realitas politik saya membaca itu menarik ini istilahnya jadi digembala mereka nanti bisa sekarang dalam proses petenakan politik di setanam dikasih makan dikasih kandang cuma pilihan-pilihan ini kan jadi partai-partai yang tadi mengusung perubahan yang tiba-tiba merapet ini nanti digembala aja deh ya iya mereka ganti kulit kita tunggangi kan mereka menganggap mereka autentik perubahan saya dari awal kan udah ngomong ini semua harus ditunggangi harus kita gembala untuk memperjuangkan perubahan tapi kita juga udah tahu karena dasarnya ini alat sederhana sementara pinjam pakai kan ketika mereka kembali ke habitat ya udahlah rakyat bersama kita masih terus tidak ada kesedihan tidak boleh kendor tidak butuh berhala-berhala partai politik latar dan ujah itu kita serahkan mereka di teras istana digembala oleh Prabowo sesuai dengan habitatnya dan rakyat harus berjalan dengan idealisme kesedihan itu kalau keadilan dibunuh kesedihan itu kalau kita jauh dari ajaran suci Islam jauh dari keyakinan keagamaan jauh dari baginda rasul tapi kalau menampilpres biarkan kesedihan bagi para buruk kekuasaan orang-orang beriman senyum dan terus berjuang karena orang beriman tidak ada urusan dengan pilpres tidak ada pilpres detik menit jam adalah perjuangan dalam dirinya melawan hawa nafsu melawan ketidakadilan jangan terperangkap dalam drama-drama pilpres ini ruang ini kita pakai saja untuk gerakan pencerahan untuk membangkitkan semangat rakyat dan terbukti ada dan bodoh saja kalau Nasdem PKS PKB pergi meninggalkan arus yang berkah yang penuh dengan solidaritas ini dan saatnya kita keluar untuk semangat gotong royong habis itu elit-elit itu berarti partai-partai yang ada sekarang di Indonesia itu sebenarnya partai-partai yang dimiliki oleh oligarki ya dikendalikan kartil kan rakyatnya ngomong bukan kita kalau ada audit intelektual ini isinya kosong kota kosong tidak ada tidak ada tradisi ilmu tradisi kajian pusat data tidak ada di partai politik itu tidak ada mereka hanya membuat mata pencarian dalam perburuan kekuasaan itu lima tahun sekali level nasional itu adalah jual beli mandat pemilu presiden dan sekarang mereka jual mahar politik untuk calon-calon bupati gubernur lain-lain itu di luar itu apa mereka bicara soal BRICS geopolitik strategi mapping teknologi dan kemajo tidak ada bullshit pembicaraan tentang geopolitik Indo-Pasifik bagaimana pertarungan di kawasan Asia Barat bagaimana Indonesia bisa dibangkitkan sebagai satu bangsa pusat industri terbesar di dunia bagaimana mengangkat semangat kebangsaan yang disebut gotong royong go internasional dengan memposisikan potensi Jawa 160 juta orang berdiri sejajar dengan orang Arab orang Cina orang India sebagai modal etnis terbesar Indonesia membicarakan hal-hal yang substansi tidak bicara elektoral tidak bicara pilpres tidak bicara pilkadar karena itu sampah para pemburu kekuasaan berarti kalau begitu koalisi-koalisi yang akan dibentuk oleh Pak Prabu ini adalah koalisi-koalisi semua ya kita membicarakan infrastruktur partai yang menjadi milik orang lain rugi sebenarnya logika politik itu sederhana kalau kita sudah mengatakan tidak suka dengan infrastruktur politik karena disandara kartil mafia para badut maka kita juga ditantang antitesa harus merintis infrastruktur politik yang kita anggap menjamin semangat idealisme di dalam seperti mendalung satu bata dua bata tiga bata dan menjadi bangunan sehingga para intelektual di Indonesia ini tidak berhenti pada ruang-ruang podcast ruang-ruang perbincangan televisi ruang-ruang media sosial tapi dia juga harus berani datang dengan produk di dalam pijakan desain produk antitesa terhadap partai lain maka sebenarnya dia menegaskan tiga masalah yang mendasar positioningnya jelas prosesnya dirancang tujuannya akan dicapai enggak kalau kita bicara real politik apakah koalisi yang akan dibangun ini kan real politik enggak bisa diabaikan apakah koalisi yang dibangun ini adalah koalisi yang semua sebenarnya ini sampah daul-ulang yang lima tahun dirubah-rubah aja warnanya kemarin merah menonjol sekarang mungkin putih nanti besok lagi hijau ini sampah daul-ulang kalau abang mau hitung Anda masih bisa berharap kepemimpinan Prabowo kan tadi Anda katakan tidak partai politik Prabowo sebagai figur yang dipilih oleh rakyat bahkan yang kalah secara legitimasi tapi kan Prabowo juga bagian dari partai politik dia mengendalikan karena dia juragan dia donator dia bos besar beda dengan partai lain lain misalnya kalau Suriapalu calon kan lain dia pemilik dia pemodal siapa yang mau mengatur dia kalau Anies beda biarkan rakyat menafsirkan ganjar beda biarkan rakyat menafsirkan saya tidak mau personal tapi kalau dia masih di pilkada berarti dia dalam bayang-bayang keinginan kekuatan elit partai tim nasional turun ke tim lokal kembali tadi apakah personal Prabowo diharapkan bahwa dia mengisi ruang konstitusi negara secara pemimpin dan pertarungannya jelas di jantung kekuasaan Prabowo berhadapan dengan dinasti politik Jokowi berarti kita harus memberikan harapan yang besar ya dukungan yang besar kepada Pak Prabowo untuk melakukan perubahan yang signifikan kalau harapan terlalu halut apa gak nyambung kita perintahkan kita tekan Prabowo untuk janji dia dalam suara-suara idealisme pada 2014-2019 dia wujudkan bahwa negara ini tidak boleh tunduk kepada oligarki negara ini harus punya ketahanan kedolatan nasional kita oke menurut pendapat rakyat dia sudah menyusup masuk ke ruang kecurangan dia ambil kekuasaan dari Jokowi ya rakyat berharap anda sudah presiden de facto sekarang seluruh kepala negara sudah menyampaikan dukungan bentuk kabinet jangan dagang sapi jangan bagi-bagi kekuasaan tapi ambil orang-orang yang memiliki profesional idealisme bersama anda untuk memujudkan janji anda 2014-2019 karena janji tahun 2024 itu basa-basi aja rakyat sudah tahu Prabowo masuk panggung untuk mengambil alih karena kalau dia enggak pakai kecurangan dinasti Jokowi dari mana dia menang enggak mungkin yang menang enggak mungkin jadi dia sudah didukung oleh 90 juta kalau enggak salah sebagai oposisi kita berharap buktikan bahwa anda juga tidak digembala oleh Jokowi caranya ya sudah masukin orang-orang yang hebat di dalam pusat kekuasaan anda sehingga sisa usia Prabowo itu bisa berbakti kepada bangsa dan negara dan mulia di mata Tuhan dan mendapatkan kehormatan di mata rakyat dan saya berdoa untuk hal-hal seperti itu tetapi kalau pembentukan kabinet menuju tanggal 20 Oktober atau pasca pelantikan para garung atas nama partai politik duduk di atas meja makan membawa bendera-bendera partai dengan alasan legitimasi rakyat kemudian bagi-bagi kekuasaan maka dapat dipastikan pemerintahan ini sebenarnya tidak lagi disebut negara tapi ini satu arisan satu yayasan satu komplotan satu kawanan segala bertopeng manusia saja jadi Prabowo harus revolusioner harus berani jadi Prabowo harus mampu memutuskan hubungan ya dengan Jokowi apakah kalau Jokowi masih punya kekuatan di detik-detik terakhir tidak ada sudah habis sudah habis jadi jadi bebek lumpuh istilah itu mungkin saya tidak mau pakai oke tapi kekuasaan Jokowi saya mengalami penyusutan yang drastis karena tertangkap di sana ternyata pola relasi Pak Prabowo ini dengan para mantan Purnawira Anteni kan bangkit oke coba abang mengamati kelompok jenderal-jenderal yang masih memiliki idealisme sudah mulai merapat kayak Prabowo sebagian kelompok akademisi juga yang kemarin bermitra dengan Prabowo 2014-2019 membuat jalan-jalan rekonsiliasi ini kan makin membuat Prabowo itu percaya diri dan wilayah dinasti Jokowi itu kan susut apalagi penyangga utama kan cuma 2,8% PSI kemudian Jokowi juga kesulitan untuk datang mengambil ketuk umum Golkar sembari kita dengar juga dia mau merebut PDIP nah ini kan ada kebuntungan Golkar sudah menyiapkan dia sebagai ketua umum ya tergantung sekala kalau dia mau dagang Jokowi dengan gampang jadi kalau menurut Anda Jokowi tidak akan mungkin bisa jadi ketua bisa saja kalau dia tidak lagi fokus karena ruang kekuasaan sudah di mulai dikendalikan oleh Prabowo oke maka infrastruktur partai-partai ini bisa menjadi penyangga penyelamat bagi Jokowi bisa berarti kalau misalnya dia berhasil mengambil satu partai sebagai ketua umum misalnya partai besar Golkar berarti dia tidak menjadi bebek lumpuh dong dia menjadi kekuatan baru lagi istilah bebek lumpuh kan tidak ini ya oke katakanlah istilah apapun yang Anda katakan paling keren saya mau kasih istilah apa itu dia sementara mendesain politik lompat monyet karena pohon ini keropos kekuasaannya oke nah dia pindah ke pohon beringin kan oke kemudian mencari kandang banten oke kalau itu terjadi dia sudah punya modal 2,8% ya kalau itu terjadi misalnya dia mengambil pohon beringin apakah dia mempunyai kekuatan baru lagi enggak ada kan dia punya partai besar enggak ada Setia Novantu masuk penjara kurang apa enggak ada itu Jokowi dia masuk ke PDIP mungkin juga kan belakang kan ada perbincangan karena mungkin Dugan ibu Megawati keluarganya terlibat skandal BTS Dugan mungkin pintu masuk skandal-skandal ini mau dipakai untuk merebut PDIP tapi saya dengar dari dalam juga buat perlawanan maka mungkin yang tersisa takdir membawa dia kepada 2,8% yaitu partai PSI dan dia menggeserkan anaknya yaitu Kaisang dan Kaisang bilang silahkan Bapak memang ini modal sisa dari aneka politik dinasti ASED jadi yang dia bilang besar itu persona-persona aja udah enggak ada Jokowi sudah enggak ada enggak ada jadi begitu pelantikan dia sudah kehilangan segala-galanya sudah habis oke kalau bisa kita baca di media sosial bahkan orang teriak udahlah pelantikan praboli percepat saja kalau menurut Anda setuju enggak Anda kalau pelantikan praboli dipercepat saja sepajaran Jokowi makan gaji gratis apa juga pekerjaan enggak ada dolar tambah naik kebijakan-kebijakan makin ambur aduh makanya kemarin itu waktu putusan MK yang saya tunggu sebenarnya bukan soal melangkah tapi keberanian MK kami percepat pelantikan DPR dan Presiden supaya tidak ada waktu sisa waktu ini tidak di apa namanya negara kehilangan uang hanya untuk mengantarkan badut-badut di pusat kekuasaan yang sudah gagal 10 tahun oke Bum Fesal terima kasih atas informasi dan pencerahnya mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini membuat orang tercerahkan dan menemukan kebenaran yang ada di depan mata sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati